Welcome back di channel cerita kita, hari ini kita akan jalan-jalan ke tempat wisata keluarga baru yang lagi hits di media sosial yaitu The Nice Park Rumpin Bogor. The Nice Park di Rumpin Bogor baru saja dibuka pada 12 Apel tahun 2024 lalu, jadi masih fresh banget nih guys. Untuk menuju ke The Nice Park Rumpin pun tak sulit, kalian bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor ya, The Nice Park Rumpin berjarak sekitar 20 km via Jalan Raya Cicangkal. Untuk tiket parkirnya kita dikenakan biaya, parkir mobil Rp10.000 dan motor Rp5.000. Area parkirnya luas ya di sebelah kiri ini untuk parkir mobil dan di sebelah kanannya untuk parkir motor. Nah untuk parkir motornya udah lumayan ramai nih guys, padahal kita sampai sininya juga masih pagi lho. Nah sekarang kita beli tiketnya dulu yob. Dan ini gerbang pintu masuknya gerbang tiket ada di sebelah kiri harga tiketnya ini, murah banget ya cuma Rp30.000 aja udah termasuk tiket masuk Legron, Minisoo, dan wahana Rainbow Slide. Jadi ini harga tiket masih trial opening dan masih promo ya guys. Untuk jam operasionalnya, weekday jam 9 sampai jam 17.45 menit. Kalau weekend lebih pagi guys, mulai jam 8 sampai jam 17.45 menit. Wahana utama di Naispa Krumpin pastinya adalah area playground yang luas banget, kayak surga anak-anak. Di sini ada banyak banget permainan lainnya, yaitu yang pertama ada mini roller coaster. Yang kedua ada permainan olahraga game roller walking. Yang ketiga ada area taman bermain pasir, lengkap dengan skop, biko, dan kursi warna-warni untuk anak-anak. Dan ini yang menjadi daya tarik pengunjung di sini, yaitu Rainbow Slate. Untuk mencoba Rainbow Slate ini, kalian harus membawa bannya sendiri ke atas ya. Karena di sini biar lem ada petugas yang membawakannya, kalian juga bebas bermain Rainbow Slate di sini. Tapi, kalau memang ramai kalian bisa bergantian dengan pengunjung yang lain ya. Sebenarnya masih banyak lagi nih permainan-permainan seru untuk anak-anak, tapi kita gak bisa sebutin satu-satu ya. Kalau penasaran langsung aja ke sini ya. Selanjutnya, kita mampir ke kebun binatang mini. Memang gak terlalu besar, tapi cocok banget buat anak-anak bisa lihat binatang dari dekat. Kita lihat hewan-hewan, apa aja sih yang ada di sini? Ini kita mulai dari burung emu jadi burung emu ini. Masih satu jenis dengan burung unta. Hanya saja burung emu ini memiliki bulu yang jauh lebih tipis dan tubuh yang lebih kecil dari burung unta. Jumlahnya di sini ada sekitar enam ekor. Nah, di sini terdapat empat buah kandang yang ukurannya tidak terlalu besar. Atapnya berbentuk segitiga. Nah, hewan apa aja sih yang terdapat di dalamnya? Yuk kita ke poin. Pertama ada ular piton berwarna kuning. Dan di sampingnya ada marmosit kerdil. Lalu ada juga monyak berbulu putih. Selanjutnya ada dua ekor kuda poni berwarna coklat kayaknya ini tuh ibu sama anak ya guys. Lalu ada burung kakak ua. Lalu ada kambing etawa. Ada ayam mutiara. Lalu ada domba merino yang lucu-lucu dan ngegemesin dan jumlahnya juga lumayan banyak. Ada juga jenis kambing yang unik dan lucu namanya kambing anggora. Kemudian juga ada alpaka yang asalnya dari peru di sampingnya ada rusa. Kemudian ada burung merak dan ada iguana. Pastinya tempat wisata ini recommended untuk si kecil bermain sambil belajar ya guys. Oke, sekarang kita tanya pengunjung yuk. Gimana sih tanggapan mereka tentang adanya wisata ini? Tau dari TikTok. Tau dari TikTok. Tau dari internet. Aku sering lewat sini ya, ke parung. Terus ada tempat ini nih. Terus lihat Instagram ya, sosial media. Oh, dari Instagram. Ya. Karena deket dari rumah, terus wahanannya juga bagus. Jadi gampang buat ngajakin saudara, ponakan. Ini kayaknya banyak pengunjungnya gitu ya. Terus tertarik ke sini. Bawa-bawa anak-anak dari sekolahan. Terus langsung ke sini. Setelah main-main, pasti perut mulai keroncongan. Nah, ada banyak pilihan semakanan di dalam taman. Kita beli jajanan yang enak dan minuman segar biar tetap semangat main. Ini tempat yang cocok banget buat ngabisin waktu seharian bareng keluarga. Kalau kalian lagi nyari tempat wisata keluarga yang seru dan terjangkau di Bogor, Denai Spatrum Pin wajib banget kalian kunjungi. Jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya, Supaya videonya menjadi referensi untuk yang lagi cari tempat wisata di daerah Bogor. Dadah guys! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax